Salam namai sejahtera untuk kita semua, saya Suster Serianti Buruginting, Suster dari SOSFS yang berkomunitas di Belang Kandimedan. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan atau memberikan katekesi tentang gereja yang bersifat universal. Pertama-tama, sebagaimana kita ketahui bahwa ada empat kata sifat yang menggambarkan gereja katolik, yakni satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tetapi pada kesempatan ini, kita hanya akan membahas kata sifat katolik. Katolik berasal dari bahasa latin, katolikus, yang berarti universal. Istilah universal ini sudah dipakai sejak abad ke-2 Masehi pada masa Santo Ignatius dari Antioquia menjadi ruskop. Katolik atau universal ini mengandung arti gereja yang utuh, yang lengkap, atau secara menyeluruh. Gereja universal artinya mencakup semua orang yang telah dibaptis dalam iman katolik. Seorang katolik yang telah dibaptis secara langsung masuk ke dalam tubuh gereja. Jadi, meskipun ada banyak orang yang dibaptis, namun kita semua atau orang-orang yang telah dibaptis itu dipersatukan oleh roh yang sama. Sebagaimana bisa kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 13, Dimana disitu terjadi kesalahpahaman, dimana beberapa orang mengatakan dia dari Apulus, dia dari Paulus. Tetapi Yesus menegaskan bahwa semuanya satu di dalam roh. Mereka yang telah dibaptis secara katolik menerima satu iman, satu ajaran moral, dan juga satu ajaran liturgi yang sama dimanapun mereka berada. Gereja adalah universal atau katolik, karena ia dikirim ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk. Sebagaimana tertulis dalam Markus 16 ayat 15, Pergilah ke seluruh dunia wartakanlah Injil. Gereja dikirim kepada semua orang, semua budaya, suku, dan golongan. Kekatolikan sebuah gereja berarti kekayaan yang beranikan ragam. Gereja katolik adalah gereja yang terbuka untuk semua suku, semua budaya, dan semua golongan. Jadi meskipun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu dalam roh yang sama. Nah, berdasarkan ini semua, kita bisa melihat bahwa inti dari ajaran kekatolikan gereja mempunyai dasar-dasar yang sangat kuat dalam Alkitab. Dimana, menurut Alkitab, Allah sendiri adalah realitas yang mencakup semuanya, yang keilahiannya secara penuh berada dalam diri Yesus Kristus untuk mendamaikan semua dengan dirinya. Lalu kemudian setelah Yesus Kristus mendamaikan semuanya, dia membawa semuanya ke dalam satu kesatuan. Lek, jadi lewat kekuatan roh kudus, kita dipersatukan dalam satu kesatuan. Sehingga gereja merupakan kepenuhan Yesus Kristus. Jadi gereja katolik atau gereja yang universal berarti gereja yang mewartakan seluruh iman dan seluruh keselamatan kepada semua umat manusia secara utuh. Kita juga bisa melihat dalam konsili batikan yang kedua dalam Lumen Gentium 23, dimana jelas digambarkan makna yang sangat dalam dari gereja katolik atau gereja universal, yakni kesatuan dari gereja-gereja setempat dimanapun dia berada. Dimana gereja-gereja setempat ini akan membentuk tubuh-tubuh mistik Kristus dalam persekutuan atau komunio yang dilakukan. Jadi gereja katolik merangkuk segenap umat manusia beserta segala kekayaannya di bawah Kristus sebagai kepala dalam kesatuan rohnya. Demikian katekesi yang saya berikan. Kalau ada nanti kesempatan lain waktu, kita jelaskan tentang yang lain. Terima kasih. Terima kasih.